Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Ya, seperti yang kita tahu Segala hal yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi nuklir di bumi ini wajib berada di bawah payung IAEA Atau International Atomic Energy Agency IAEA merupakan lembaga yang mengontrol berbagai pemanfaatan sumber daya nuklir di berbagai aspek Baik ilmu pengetahuan, industri, bahkan militer Setiap negara yang tidak patuh pada ketentuan dan standarisasi nuklir yang telah ditetapkan Terutama untuk aturan non-proliferasi nuklir pasti akan mendapatkan ganjaran Seperti halnya Korea Utara yang hingga kini masih diembar ke dunia Karena kebijakan mereka tentang energi nuklir Asal Anda tahu, secara berperiodik, IAEA akan melakukan inspeksi berkala, rutin, ke setiap negara yang memanfaatkan energi nuklir untuk berbagai kepentingan Seperti hanya, inspeksi reaktor nuklir Diketahui setiap reaktor nuklir di dunia ini Baik reaktor riset atau industri Wajib diinspeksi Terutama reaktor-reaktor produksi energi besar Yang dapat disalahgunakan untuk memproduksi limbah reaktor paling mematikan Yang menjadi bahan utama pit atau inti senjata nuklir Yakni plutonium Seperti halnya pada reaktor air berat atau reaktor candu Yang memanfaatkan iradiasi uranium-238 Dalam konten sebelumnya, Prof. Kardus telah sering mengulas tentang mekanisme produksi Bahkan keadaan metalurgi plutonium untuk senjata nuklir Dan untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Prof. Kardus sisipkan di deskripsi Inspeksi dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi Untuk negara-negara netral, inspeksi mudah dilakukan Bahkan, para inspektor nuklir dapat mendatangi situs nuklir tersebut secara langsung Bahkan, dapat memasang instrumen detektor canggih di situs tersebut secara langsung Untuk kemudian dikoneksikan pada server inspektorat IAEA Sistem ini dapat memantau produk-produk reaksi visi yang terjadi dalam berbagai jenis reaktor nuklir Seperti halnya, sistem detektor MCA atau penganalisis multisaluran Yang dapat mencatat dan menganalisis berbagai emisi radiasi yang terjadi pada reaktor tersebut Bahkan, berbagai limbah radio isotop berat yang tak dikenal dapat mereka analisis melalui laju dosis radiasi reaktif Seperti halnya, plutonium, americium, dan sebagainya Atau detektor yang bernama Alex Detektor logam paduan Detektor ini dapat dipasang untuk mengamati tingkat kemurnian uranium-235 yang melalui proses enrichment Seperti yang kita tahu, banyak negara-negara seperti hanya Kazakhstan atau Iran Yang memiliki ratusan ribu mesin sentrifugal untuk memproduksi uranium-235 Mereka berdali, mereka hanya memurnikan uranium-235 dengan tingkat kemurnian di bawah 25% Untuk kepentingan industri, yang umum digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir Karena, seperti yang kita tahu, kemurnian uranium-235 di atas 85% artinya Bahan tersebut dapat digunakan untuk inti senjata nuklir, layaknya plutonium Namun, tahukah Anda, terkadang ada juga negara-negara yang membandel Bahkan, mereka sengaja menyembunyikan situs nuklir mereka di tempat yang sulit untuk dijangkau Di negara mereka, dan sangat rahasia Sebut saja, beberapa negara yang terindikasi Seperti hanya Korea Utara, Israel, atau Iran Negara-negara ini terkadang sengaja menyembunyikan informasi tentang teknologi nuklir mereka Dan baru-baru ini, para ilmuwan gabungan dari Amerika Serikat dan Inggris Tepatnya, para peneliti dari University of Seville, Inggris Dan University of Hawaii Di mana, mereka mengenalkan sebuah detektor baru Yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas fasilitas nuklir Seperti pada kompleks reaktor nuklir rahasia Dari jarak jauh Yang mereka terbitkan di jurnal AIP Publishing Menurut penulis makalah Stephen Wilson Timnya diketahui berhasil mengembangkan perangkat jarak jauh Untuk menganalisi siklus operasional di tempat-tempat yang dicurigai Sebagai kompleks atau fasilitas nuklir rahasia Bahkan, jika tempat-tempat tersebut berada di kedalaman bumi yang sangat jauh Diketahui mendeteksi radiasi partikel Atau peluruhan atau pengamatan termal dan spektrum gelombang Tentunya akan sangat sulit Jika sebuah kompleks rahasia tersebut ditempatkan di dalam perut bumi Negara-negara seperti Korea Utara, Iran, atau Israel Mungkin saja menyembunyikan fasilitas nubir mereka Di tempat yang sulit untuk dijangkau Oleh perangkat canggih pendeteksian Tapi, tahukah Anda? Dari banyak jenis partikel atau gelombang Yang dapat menghasilkan emisi radiasi Ada satu jenis partikel tertentu Yang selalu lolos Meski partikel tersebut terisolasi Dengan teknologi super canggih Jika teman-teman selalu mengikuti update video Profesor Kardus setiap hari Pasti teman-teman tahu partikel ini Ya, partikel tersebut adalah neutrino Partikel lepton teringan Neutrino sangat ringan Dengan masa hanya 0,8 electron volt Neutrino ratusan ribu kali lebih ringan daripada elektron Bahkan, saking ringannya partikel ini Umumnya, partikel ini dibuat sebagai model analisis Untuk mencari materi gelap Diketahui, setiap hal Yang melalui keadaan reaksi nuklir Baik visi atau fusi Pasti akan melepaskan neutrino Dan anti-neutrino sebagai produk emisi Partikel ini Tak dapat dihentikan Layaknya hantu Yang akan menembus penghalang apa saja Bahkan, seluruh struktur di bumi Tak akan dapat menghambat Laju partikel ini Karena itulah Satu-satunya cara Untuk menginvestigasi sebuah wilayah Yang dicurigai Sebagai fasilitas nuklir rahasia Satu-satunya cara Yang dapat dilakukan Adalah menganalisis emisi neutrino Dan anti-neutrino Yang dipancarkan Asal Anda tahu Dalam rektor nuklir Atau proses visi Umumnya Pasti terjadi pendar warna biru Pendar tersebut Adalah radiasi serenkov Meski sangat indah Radiasi serenkov Adalah radiasi mematikan Yang dapat Membunuh Anda Secara singkat Dalam radius jangkauannya Radiasi serenkov Terbentuk Ketika bahan-bahan visi Seperti hanya uranium Dalam reaksi visi Melepaskan emisi peluruhan Baik alfa Beta Atau gamma Dalam peluruhan beta Keadaan elektron yang dilepaskan Dalam media tertentu Seperti air atau udara Diketahui Elektron-elektron tersebut Dapat bergerak lebih cepat Daripada cahaya Atau foton yang bergerak Pada media yang sama Saat elektron bergerak Super cepat Ia akan menghasilkan Pendar biru serenkov Layaknya sonic boom Pada pesawat supersonik Ya Pada pendar serenkov inilah Neutrino dan anti-neutrino Akan dihasilkan Sebagai produk emisi Tapi masalah utamanya Kita harus benar-benar dapat membedakan Mana emisi neutrino Dan anti-neutrino Yang berasal dari Fasilitas nuklirasia Atau neutrino alami Yang tiap hari Menghujani bumi Tidak ada henti Karena itu Sistem detektor ini Hanya dapat diletakkan Di kedalaman bumi Yang jauh lebih bersih Dari emisi neutrino matahari Dalam eksperimen ini Para ilmu mencoba Merakit detektor Di timur laut Inggris Untuk mencoba Menganalisis dan memetakan Anti-neutrino Dan neutrino Yang berasal dari Fasilitas-fasilitas nuklir Di Inggris dan Perancis Saat ini Perangkat ini Masih memiliki banyak kendala Karena sulit Untuk diaplikasikan Dan ditempatkan Di permukaan bumi Inilah yang jadi Masalah utama Artinya Seandainya kita ingin Menginvestigasi Fasilitas nuklir Di Korea Utara Artinya Kita harus menanamkan Detektor tersebut Setidaknya 40 hingga 50 mil Dari situs nuklir Dan hal seperti itu Pasti sangat sulit Ya Dan berikut informasi Ingkat dari Profesor Kardus Tentang detektor Anti-materi Jangan lupa Like dan subscribe Di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi Genius Profesor Kardus Dari Universitas Seville Inggris Mengabarkan Jangan lupa like